Ya, fraktur Clavecola Ini nyonya Marina Carolina Perempuan 25 tahun Ditanya apa tindakan Ini ada KLL Luka terbuka Area gruris Aktif mengeluarkan darah TD 100 per 70 Nadi 100 RR 20 Luka terbuka 1 per 3 Distal kruris kiri Panjang luka 8 cm Tampak tulang mencuat keluar Pulsasi dorsal spedis tak terabah Jadi Debrid mung Fiksasi eksternal dan antibiotik asesuai Tata laksana awal jalan nafas KLL Terlihat dari sapi tanpa helm Curiga dokter cervical Surada Necolar GCSE 2 3 M3 Jadi Joutras ya Mendorong Manibula Manibula pasien ke anterior Tata laksana yang tepat Tanya Tata laksana Laki-laki Laki-laki KLL PD 80 per 50 Nadi 120 Napas 30 kali per menit Waktu terbuka kedua femur Perdaran aktif Akral dingin Jadi resustasi Kristaloid 20 cc 30 menit Lalu transfusi whole blood Tanya diagnosis Penumpang bagian depan Mobile pasien Pinggang Terimpit Dashboard Ada varus Fleksi pemenenekan Adduksi Endorotasi Dan nyeri Itu Dislokasi hip Posterior Endorotasi Adduksi Fadir Adduksi internal rotasi Nomornya Tanya diagnosis Bahu Terimpit Dashboard Tidak bisa menggerakkan tangan Ini Abduksi Exorotasi Jadi Exorotasi Selalu di depan Faber Kestol Selalu di depan Projeksi Abduksi External Rotasi Total Asana awal Ini ditanya Nyari bahu kiri Sulit Menggerakkan Bahu Dengan bawah Lokalisata Regioklavicula Nyeri Kemerahan Gravitasi Gambaran radiologi Ini ada Dislokasi Bahu Untuk Ferban Fizure Of it Fraktur Clavicula Jadi Bahu Pf Tanda Normal Lokalisata Rio Clavicula Nyeri Merah Gravitasi Ini Mal Anyen Komplikasinya Oke Ditanya Tindakan Tindakan Nomor 8 KLL Luka terbuka Area Cluris Kiri Aktif Mengeluarkan Darah Yang Dara 170 Luka Terbuka Seperti Distal Cluris 2 cm Shortening Positif Angulasi Positif Tulang Mencuat Pulsasi Aptid Dersus Peris Terabah Jadi Ini Derajat 2 Seperti Anterior Kalau Derajat 1 Kurang dari 1 cm 3A Lebih dari 10 cm Ini 3B Ini Bone Exposed 3C Itu Tidak Ada Pulse Oke Nomor Sebenarnya Ditanya Resistasi Cairan KLL Fraktur Terbuka Grus Dextra Jadi 80% 70% RR32 Nadi 124 Kalau 124 Ini Grade 3 Setiap Hemorajik Jadi Kita Harus Berikan Cairan 1500 Sampai 2000 TX Cairan 1500 Sampai 2000 Jadi Kurang Lebih Kita Harus Tahu Bahwa Jenis Jenis Cairan Itu Apa Perbandingan Yang Kristaloid Kristaloid Banding Koloid Banding Darah Itu Perbandingannya 3 Banding 1 Banding 1 Jadi Kalau RL 3000 Itu Sama Dengan 1000 Sisi Darah Masih Kurang Kebutuhannya Tadi 1500 Minimal Kalau Linger Asetat Itu Kristaloid 2000 Ya Ya 2000 23 23 Kurang Lebih 100 Sekitar 1600 Cukup Kalau NHL 3500 Nih NHL Kristaloid Jadi 3500 Bagi 3 Sekitar 1100 Has 1000 2000 2100 Justru Lewat Dari Masimalnya 2000 Overload Ini Jadi Kalau RL 1000 RL Kristaloid Jadi Sekitar 1000 Bagi 3 Itu 300 Tambah 1000 1000 Sisi Dextran Dextran Dianggap Koloid Jadi Sama Dara 1300 Ton Masih Kurang Justru Milo Fusin Koloid 1000 Sisi Kurang Oke Nomor 10 Ditanya Tindakan Anak Laki Laki 5 Tahun Nyari Tungkai Jatuh Dari Tangga Membentur Lantai Tidak Berjalan Tampak Tungkai Bawah Kanan Bengkok Luka 2x1x1 Tepi Irregular Banyak Keluar Darah Dari Luka Jadi Balut Tekan Mana Kasa Kemungkinan Ini Fraktur Tibia Yang seharusnya Dilakukan Tungkai Kanan Tidak Dapat Digerakkan Nyari Ada Pemendekan Flexi Aduksi Indorotasi Jadi Dislokasi Posterior Posterior Ini Meremoniknya Fadir Flexi Aduksi Indorotasi Reposisi Yang ditanya Penyebab Keluhan Nyari Lutut Kecelakaan Benter Dashboard Dapat Diapain Extratus Inferral Lutut Panggul Flexi Tidak Bisa Dorsoflexi Angkle Jadi Trauma Nervus Yadikus Mungkinan Ini ditanya Diagnosis Lagi Keluhan Nyari Pada Bahu Kiri Saat Bermain Sepak Bola Ada Dungum Sakit Sedang Pakai Serta Edema Eritim Posisi Lengan Bahu Kiri Refleksi Adduksi Eksorotasi Jadi Dislokasi Bahu Inferior Tarik Kebawah Perisahan Radiologis Paling Tepat Keluhan Nyari Tungkai Kanan Nyari Tidak Bisa Kan KLL Kesadaran Komposmentis Tungkai Kanan Tidak Dapat Dileruskan Sendi Panggul Flexi Adduksi Indorotasi Jadi Dislokasi Posterior Femur Kita periksa Ini tanya Tindakan Periksaan fisik Keadaan umum Sakit Sedang Pusing Napas Supra Capricula Fraktur Terbuka Tiba-tiba Anti Napas Jadi harus Resultasi Jantung Paru Nomor 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 Diagnosis Nyari Bahu Kiri Tidak Ada Part Digerakkan Terjatuh Bahu Menjadi Tumpuan Rom Negatif Posisi Terlentang Dislokasi Anterior Light Bulb Pada Posterior Di Ranset Oke Nomor 17 Ini Diagnosis Jadi Bahu Kiri Setelah Jatuh KLL Dapat Menggerakkan Lengang kiri X-ray Lightbulb Dislokasi Posterior Tadi Oke Ini Tanya Sepertanganan Laki-laki KLL TD 80 Purple Pasi Hard 120 Ini Berarti Shock Hemoregic Grade 3 Jadi Hilang 30-40% Darah Nah Ini Target BB Ini Belum Tahu Jadi Rumus Untuk Penanganan BB Kali 7 Kali Persen Hilang Kali 3 BB Belum Tahu Kali 7 30-40% Hilang Kali 3 Sekitar 630-840 Sekitar 2 2 Kantong R Spek Red Red Cell Diagnosis Luka Tungkai Bawa Di depan KLL Luka 5K12 Tulang Kotor Sedara Jaringan Lunak Luas Jadi Gera 3 Ostibia Pengembatan Tidak Bisa Buka Mulut Demam Tinggi Tidak Sengaja Injek Pecahan Gelas Trismus 2 cm Ini Keyword Untuk Tetanus Dikasi HTIG 3000 International Unit Komplikasi Menimbulkan Disabilitas Kecelakaan Benturannya Bengkak Scalvicula Kanan Radiologi Pata Tulang Scalvicula Erp Flexopati Baryalis Kanan Erp The Waiter Step Oke Apa yang terjadi Kesegera Ditangani Tidak Ditangani Maksudnya Nyeri Hebat Di pangkal paha Tidak Bisa Berjalan Slide Indorotasis Shortening Bengkak Articulasi Cocci Proctor Colum Femoris Intra Articulare Necrosis Vascular Nomor 23 Ditanya Tata Laksana Jatuh Men Sepat Roda Landasan Patah Tulang Tertutup Supra Condilar Humerus Dengan Perkisaran Jadi Reposisi Tertutup Dalam Narkose Tertutup Tertutup Tertutup